Halo guys, kalau kalian lihat disini, aku dan Arya lagi nonton bola. Ya, disini kita lagi mancing Megalodon buat makan malam. Tapi guys, tiba-tiba ombak datang ngerjain kita. Dan ini membuat perahu kita tenggelam. Seketika kita terbangun di dekat pulau dengan pakaian yang udah robek. Kita langsung berenang ke tepian pulau untuk menyelamatkan diri. Dan iya, kita telah terdampak di sebuah pulau misterius. Oke, di hari pertama kita akan menelusuri pulau ini dulu. Ada kerang, Wid. Kerang apa? Lalu disini, kita melihat ada kawanan burung yang sepertinya enak buat kita makan. Dan pada saat kita berjalan, kita menemukan ini. Ya, pre-register untuk game live makeover telah dimulai. Live makeover adalah game simulasi kehidupan yang dimana para pemain dapat membangun rumah impiannya sendiri. Selain itu, kalian juga dapat menyesuaikan karakter kalian sendiri. Mulai dari makeup karakter, penampilan, bahkan kalian juga dapat membuat busanya sendiri. Di sini, kalian benar-benar bebas melepaskan kreativitas kalian. Salah satu contohnya, di sini kalian dapat membangun rumah sekreatif mungkin. Nah, aku mau coba buat rumahku sendiri. Di sini, aku mau pakai konsep rumah di Jepangan gitu deh. Ya, kita mulai dengan lahan kosong ini. Pertama, aku mulai tambahin tembok. Dan beginilah jadinya. Lalu lanjut, aku buat ruangan bagian dalam. Terus tambahkan dekorasi. Terakhir, bagian atapnya. Dan beginilah hasilnya. Gimana menurut kalian? Selain dapat membangun rumah, kalian juga bisa beraktifitas seperti menonton TV, memasak, mandi, ber, tidur, dan main kuda-kudaan juga bisa. Selain itu juga, di sini kalian dapat mengatur penampilan kalian sendiri. Mulai dari bentuk muka, bentuk tubuh, pakaian, atau kalau kalian bosan dengan pakaiannya, kalian dapat merancang pakaian kalian sendiri. Mungkin kalian pikir, game ini hanya untuk cewek. Tapi jujur, aku sendiri enjoy aja main game ini. Apalagi kalau nanti gamenya rilis, kalian dapat main bareng teman kalian. Pastinya bakal seru banget lah. Game ini bakal liris pada tanggal 10 Mei. Jadi tunggu apa lagi, ayo daftar live-nya cover sekarang melalui platform Android dan iOS kalian dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan nantikan keseruannya. Oke lanjut, kita mencoba mendebang pohon dengan tangan kosong. Dan ini lama banget. Lanjut, aku buat sebuah kapak, lalu mendebang beberapa pohon lagi. Terus aku menemukan sebuah misteri egg yang gak tau gunanya buat apa. Lalu disini kita menemukan ada orang yang bertingkah aneh. Eh, itu ada orang nger. Wah, jawa. Wah, diamond pickaxe. Wah. Dan ya, itu adalah zombie. Jadi terpaksa kita membunuhnya. Nice, mati. Dapat gak? Ya. Ya, pickaxe-nya gak teruk. Kita lanjut mengeksplore lagi, dan hari udah mulai gelap. Lalu kita menemukan ada seekor, yamete, eh, coyote. Terus kita lanjut berjalan, dan kita menemukan ada sebuah gunung yang lumayan besar. Kita ke gunung itu, lalu melawan satu enderman. Dan seketika, Arya disconnect. Oke, karena di bawah gunung ini ada sebuah gua kecil, jadi kita akan disini sampai matahari terbit. Aku buat pickaxe kayu, lalu mengambil beberapa batu. Terus membuat peralatan dari batu. Dan aku melihat ada sebuah iron disini. Jadi, aku ambil dulu. Karena gak ada penerangan, aku membuat tors. Dan karena kita gak ada kasur, jadi kita akan disini terus sampai pagi. Tapi guys, di malam hari ini, kita menemukan hal yang aneh. Kita melihat ada sesosok. Lah kok. Lah, naik burung. Enderman naik burung. Tuh, naik burung lagi. Apa sih ini pulau? Pada akhirnya, kita berhasil mengalahkannya. Buat jaga-jaga kalau ada makhluk aneh lagi, kita membuat tameng. Dan akhirnya, matahari terbit juga. Hari ini, kita akan coba naik ke atas gunung. Siapa tahu ada sesuatu di atas. Jadi, kita mulai mendaki. Pas kita sampai, di atas ternyata tidak ada apa-apanya. Tapi di atas sini, tempatnya sangat bagus. Sepertinya, kita akan membuat base disini. Lanjut, aku mengambil beberapa koal yang ada di atas sini. Lalu, membuat api unggun. Dan di atas sini, kita menemukan ada seekor tumba. Ya, kita bunuh untuk mengambil bulu dan dagingnya. Kalau terdampar seperti ini, hal yang paling dibutuhkan adalah makanan. Jadi, kita akan turun untuk mencari makan dulu. Tapi, kita malah menemukan ini. Arya mencoba melawan hiunya, tapi... Kita menemukan Aaron lagi, lalu lanjut masuk ke hutan ini untuk mencari makan. Bukannya nemu makan, malah kita yang mau dimakan. Untungnya, di sini ada banyak burung. Jadi, kita bunuh itu saja. Di malam harinya, kita langsung naik ke atas gunung dan membakar daging yang kita dapat. Lanjut, kita makan. Ya, kita tunggu lagi sampai matahari terbit. Dan seperti kemarin, kita akan turun lagi untuk mencari makan. Lalu, aku menemukan beberapa domba. Terus, aku juga menemukan burung biru ini. Sebenarnya, aku juga mau bunuh buat dimakan. Tapi, karena kasian, aku biarin aja. Bodo amat, aku butuh makan. Setelah mencari makan, kita menemukan ada sebuah goa di sebelah sini. Jadi, kita putuskan untuk mainin sebentar. Di dalam, aku langsung menemukan iron. Dan menemukan zombie barbar lagi. Kali ini, zombie-nya naik burung dan memakai lava untuk menyerang. Waduh, bawah temen. Tidak, aku kena lapanya. Ya, aku mati. Setelah memaining tempat ini, kita langsung pulang. Dan akhirnya, kita bisa membuat kasur yang kita buat dari jaring laba-laba dan beberapa domba yang ditemukan kemarin. Besoknya, kita turun ke bawah lagi mencari makan. Lalu, di sore harinya, kita membuat perahu untuk kita pakai mengelilingi pulau ini. Kita mau melihat belakang gunungnya, siapa tahu ada sesuatu. Kenapa perahu ini nggak kita pakai aja buat kabur ya? Jangan, guys. Nanti videonya tombat. Belum seratus hari. Setelah mengelilingi gunungnya, kita tidak menemukan apa-apa. Jadi, kita pulang aja. Tapi di atas sini, udah banyak zombie. Jadi, kita habisi dulu. Besoknya, karena kita mendengar ada suara zombie, aku coba gali dan benar saja ada zombie yang naik burung. Pas aku cek ke dalam lagi, sepertinya masih ada beberapa zombie. Tapi, karena malas gelut, aku biarin aja dulu. Dan Arya buat bumerang di sini. Bumerang ini bisa kita pakai untuk menyerang zombie-nya. Ar, ada bumerang yuk. Siapa yang paling jauh? Ya, kita akan aduk bumerang yang paling jauh. Ayo, satu, dua, tiga. Kira-kira siapa yang paling jauh, guys. Setelah aduk bumerang, kita lanjut mempersikan zombie yang ada di gunung tadi. Ternyata ada sebuah goa di dalam sini. Dan kita menemukan mainan baru lagi. Ini adalah sebuah glider. Oke, mari kita terbang. Setelah cukup bersenang-senang, kita lanjut tidur. Nah, di keesokan harinya, aku nggak tahu kenapa difficulty-nya tiba-tiba jadi sepuluh. Mungkin bug atau gimana, tapi nggak apa-apalah. Oke, mari kita lanjut. Pertama, kita mengosongkan inventory kita dulu. Lalu hari ini, kita akan melakukan mining. Aku menemukan koal dan iron. Jadi, aku ambil semua. Dan aku juga menemukan ini. Ya, kolam lava. Lumayan nih buat mandi. Tujuan kita mining di sini untuk mendapatkan beberapa iron untuk dibuat armor. Tapi kalau nemu daemon, ya Alhamdulillah. Aku tembus ke sebuah goa, yang di dalamnya ada satu zombie. Dan ada... Loh, ada tas, Art? Dari zombie-nya kah? Anjay, lebah gitu. Dapanya di mana itu? Tadi ngedrop di situ. Dari mana ya? Zombie, zombie. Setelah menemukan tas, kita lanjut mining lagi. Kita mining-nya fokus ke iron dulu. Lalu kita menemukan mineshaft. Yang di dalamnya juga ada iron. Dan setelah menggali lagi, kita mulai tembus ke pinggiran pulau. Ya, kita tembusnya di belakang gunung. Karena iron-nya udah banyak juga, kita pulang aja lalu membakar iron-nya. Terus kita membuat full armor iron. Dengan begini, kita sudah siap melawan para zombie-nya. Malam ini, kita turun ke bawah untuk membantai zombie-zombie itu. Maju! Buset, benyebet. Wah, wih, semuanya. Dari. Iya, ada gak diincur loh. Tapi karena disini zombie-nya gak habis-habis, kita putuskan untuk pulang. Besokan harinya, kita meracik-racik senjata lagi untuk melawan zombie-nya. Dan aku membuat alat pencabutnya. Lanjut, aku menanam biji pohon di atas gunung agar terlihat lebih indah. Lalu aku juga menanam beberapa sugarcane. Lanjut, turun. Terus hari ini, kita mencari sedikit benih untuk kita tanam. Lalu ada om ini, taulah harus gimana. Kita hanya butuh talinya. Oke, lanjut. Kita membuat farm kecil-kecilan agar kita punya bahan makanan. Terus besoknya, kita menemukan domba. Jadi, kita akan bawa pulang. Dan ini, naikin ke atas gunungnya sangat mendokusai sekali. Tapi untungnya, bisa naik juga. Dan langsung kita buatin kandang. Nah, disini aku iseng buat grappling hook. Tapi, aku bingung makanya gimana. Gimana sih, nih? Nah, lanjut dulu. Di hari ke-11, karena jalan untuk naik turun gunung gak ada, kita putuskan untuk membuat jalan. Agar gampang naik turunnya. Langsung aja, kita mulai. Setelah beberapa hari, akhirnya selesai juga. Tapi, masih perlu ditambahin seter dan dimodif dikit lagi. Kita turun ke bawah gunung, lalu mengambil lava dan menyimpannya di dalam tas kita. Untuk tasnya sendiri, tersedia tempat penyimpanan lava dan air yang menurutku ini berguna banget. By the way, batu-batu yang ada di dalam tasku, hasil penggalian jalannya ya. Nah, lava-lava tadi kita jadikan bahan bakar untuk membakar kablestone ini. Dan keesokan harinya, kita akan mulai membuat tangganya. Kita mempersiapkan semua bahan-bahannya dulu. Dan iya, mari kita mulai. Malam ini, kita hanya sampai setengah jalan saja. Jadi, kita pulang dulu untuk tidur. Lalu, di pagi harinya, kita lanjut lagi. Tapi, sebelum itu, aku lawan dulu satu zombie ini, terus dia ngederok kepala-nya. Ar, zombie-nya ngederok kepala. Ah, iya kak? Iya, lo. Mana, mana? Mana, mana? Wet, wet. Nggak tengok, nggak tengok. Tuh. Oh, mungkin kalau ketemu zombie, nggak bakal diseran. Iya juga. Mari kita tes. Tuh, laba-laba kan nyerang. Aduh. Nah, ini zombie. Wow, aman. Aman, Ar. Aman banget. Oke, lanjut kita menebang beberapa kayu. Yang nantinya akan kita gunakan untuk penghalang jalannya. Tapi, ingat peraturan nomor 9, jangan menebang pohon di malam hari. Karena nanti seperti ini. Ya, zombie akan terus bermunculan di malam hari. Jadi, tim tak aman untuk menebang. Besoknya, kita memanen dulu gandumnya. Dan jangan lupa, beri makan domba-dombanya. Lalu, lanjut ke bawah lagi untuk menebang kayu. Singkat cerita, setelah menebang kayu, kita langsung saja pulang dan membuat bahan-bahan untuk pagarnya. Kira-kira, kita akan buat seperti ini. Besoknya, kita langsung mulai membuatnya. Dan ini membutuhkan waktu seharian. Tak lupa pula, kita memperbagus terowongan masuknya. Nah, sebenarnya di sini tadi kita habis nge-vlog di jalan barunya. Tapi, aku lupa nyalain recording. Dan aku baru saudarnya di sini. Kapan-kapan dah vlognya lagi? Di hari ke-22, kita mulai kewalahan melawan zombie-zombinya. Jadi, sepertinya saatnya kita akan membuat sebuah rumah. Oke, intinya di hari ke-22 sampai ke-25, kita pakai buat mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan rumahnya. Kita bagi tugas. Aku yang kumpulin kayu, sedangkan Narya kumpulin batu. Karena ini pulau kecil, tentu saja pohonnya akan habis. Jadi, aku tak lupa pula menanam pohonnya kembali setelah menebang. Tingkat cerita, kita sudah cukup mengumpulkan bahan-bahannya. Saatnya kita pulang. Di malam harinya, Arya coba buat jebakan zombie dan lumayan lah. Dan di hari ke-26, saatnya kita membangun rumahnya. Ya, kita akan buatnya di atas sini. Seperti biasa, kita ratain dulu tempatnya. Oke, sudah bersih. Lanjut, kita memindahkan barang-barangnya ke atas sini agar lebih gampang mengambilnya. Lalu, keesokan harinya, kita mulai memasang tiang-tiang rumahnya dulu. Karena ada malam, kita tidur dulu. Dan saatnya ngobil lagi. Enjoy! Nah, di sini rumah kita bentar lagi jadi. Tinggal tersisa bagian depan ini aja. Dan ya, langsung aja aku selesaikan. Oke, bagian luar rumahnya jadi juga. Tapi, bagian dalam masih sangat kosong. Ya, langsung aja kita build juga. Tapi di sini, kita kehabisan kayu. Jadi, kita akan turun untuk menebang beberapa kayu lagi. Setelah mengambil beberapa, langsung aja kita pulang. Sesampainya di base, kita langsung disambut hangat sama zombie-zombie ini. Tapi, aku ada cara untuk melawan mereka. Dengan cara berayun dan memukul dari atas. Oke, kita lanjut menyelesaikan rumahnya. Kita persingkat aja. Kasih ginian. Kecing. Tambahkan dekorasi. Kecing. Gak tau ini gunanya apa, tapi... Kecing. Tempat storage sebelah sini. Kecing. 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 Dah jadi. Kecing. Apalagi ini yang mau dibuat tadi ya. Oke, sekarang yang kita butuhkan adalah senjata. Dan untuk itu, kita perlu... Mining. Kebetulan sekali, kita menemukan ada Raven. Dan dengan mata yang sangat teliti, aku melihat... Aku melihat diamond. Kan diamond. Betul. Ya, langsung aja aku ambil semua diamond-nya. Nah, guys. Kita miningnya cukup lama di sini. Jadi, langsung aja kita skip ke hari... 43. Aku langsung membuat worldbanks. Yang fungsinya untuk membuat senjata. Nah, sekarang kita punya tembak. Tapi... Gak ada peluru. Oke, aku buat katana dulu untuk senjatanya. Terus mengupgrade armorku ke diamond. Dan di sini, rumah kita diterobos zombie. Loh, dihancurin. Oh, kuat hati yang tembak. Nice. Nah, karena untuk membuat peluru tembaknya butuh gunpowder. Dan world ini gak ada creepernya sama sekali. Jadi, satu-satunya cara adalah mencari di dalam mindshave. Kemarin, kita juga sempat temu. Dan ya, kita akan pergi cari lagi. Kita menemukan mindshave lagi, tapi dipenuhi dengan zombie. Dan setelah mencari kesana kesini, kita akhirnya menemukan chest yang berisi gunpowder. Dan ya, tunggu apa lagi? Sekarang, kita udah siap lawan zombie-zombie-nya. Mari peran! Nah, ayo. Sekarang, pancing zombie-nya. Kemari. selamat menikmati